Mengenal tank medium modern pertama di dunia dari Indonesia Namanya tank harimau, tank ini merupakan kendaraan tank kelas medium modern pertama di dunia yang dimiliki Indonesia Tank ini memiliki teknologi terkini yang tepat untuk pertempuran perang modern Dengan bobot 30 ton dengan menggunakan senjata utama turret kaliber 105mm dan dilengkapi berbagai teknologi canggih di kelasnya Dilansir website resmi PT Pindad, Sabtu, 2, 3, disebutkan pengembangan tank ini diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan, Kemhan, RI tahun 2012 Dan menjadi salah satu program prioritas industri pertahanan, yang merupakan bagian dari program revitalisasi industri pertahanan nasional Selanjutnya pada tahun 2015, tank ini dikembangkan bekerja sama dengan FNSS Turkiye berdasarkan perjanjian kerja sama Government to Government, G2G Antara pemerintah Indonesia dan Turkiye Kemudian di tahun 2018, medium tank harimau berhasil lulus sertifikasi kelaikan Kemhan RI dan diselit bank TNI-AD Dan dilanjutkan dengan penanda tanganan kontrak oleh Kementerian Pertahanan RI pada akhir tahun 2019 sebanyak 18 unit Tank harimau dirancang dan dikembangkan bersama Pusenkaf selaku pengguna Medium tank harimau menggunakan konfigurasi mesin belakang seperti Leopard 2 atau M1A2 Namun dengan bobot yang jauh lebih ringan hingga setengahnya Tank harimau memiliki desain dan teknologi terbaru yang dapat menghasilkan mobilitas tinggi, taktis serta strategis yang dibutuhkan setiap operasi pertahanan di masa depan Tank ini juga menggunakan Tumentur Red C3150 yang merupakan satu-satunya kaliber 105 mm di dunia dengan bobot ringan dan memiliki teknologi canggih Ditambah dengan senapan mesin kaliber 7,62 mm yang unik, 42 derajat Dapat memudahkan saat pertempuran di lingkungan perkotaan maupun pegunungan Harimau juga dilengkapi dengan proteksi balistik Stannach 4569 level 5, laser warning system, dan mampu menahan pedakan ranjau hingga 10 kg di bawah rantai Sebanyak 10 unit medium tank harimau batch pertama telah diserahkan simbolik oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, KSAD Jenderal TNI Maruli Siman Juntak, KS Aumar Sekal TNI Fadjar Prasetyo, dan KSI Laksamana TNI Muhammad Ali pada kegiatan Rapim TNI Polri 2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!